Nah tadi dikatakan Prabowo bahwa memang ini bukan pertama kalinya begitu ya jadi proses pengamanan dan juga distribusi surat suara segala macam semuanya sudah dipersiapkan dengan baik terlebih di tahun ini juga kita sudah beberapa kali mengalami pemilihan umum gitu ya mulai dari pemilihan presiden sampai dengan pilkada yang terakhir di tahun ini. Iya dan kalau kita ketahui bersama juga pilkada tahun 2024 ini adalah menjadi pilkada pertama yang serentak dilakukan terbanyak daerahnya gitu ya karena memang pilkada serentak ini sejatinya sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2015 tapi karena beberapa daerah memiliki masa jabatan pemimpin yang kemudian endingnya atau akhirnya ini berbeda-beda tahunnya kemudian akhirnya di 2015 sampai 2020 2020 terakhir dan kemudian baru dilanjutkan di 2024. Betul kita juga akan pantau bagaimana kondisi TPS begitu ya TPS terpanjang yang didirikan di Kelapa Gading Jakarta Utara ada 5.700an warga yang dikabarkan akan pencoblos hari ini. Wiki di belakang Anda sepertinya ada makanan-makanan. Ada baso. Coba boleh gimana nih Wiki laporan terkini dari TPS Kelapa Gading yang tampaknya semakin ramai. Silahkan Wiki. Ya Reza dan juga Oca kalau tadi saya live di area depan TPS kali ini saya live di depan area ruang tunggu ataupun area tunggu yang dibalut dengan suasana wisata kuliner ya masih di tentu saja area Pegangsaan 2 Kelapa Gading Jakarta Utara. Nah untuk berbincang-bincang terkait dengan mengapa ini kemudian area tunggunya dibalut menjadi suasana wisata kuliner, pengamanannya, persiapan dan lain sebagainya. Saya akan berbincang bersama Ketua RW 12 Pegangsaan Kelapa Gading Jakarta Utara. Apa kabar Pak Sudirman? Selamat pagi Pak. Terima kasih. Siap. Baik. Bapak ini kalau saya lihat Bapak ini nampaknya sibuk sekali ya Pak ya melakukan pengawasan dan juga monitor lah terkait dengan area TPS yang ada di sini. Kalau kita lihat area tunggu yang dikemas menjadi wisata kuliner, ini alasan dibalik itu apa Pak Sudirman? Ya, terima kasih dari RCTI. Kami pertimbangan adalah acara pilkada ini di wilayah kami ini DPT, daftar pemilih tetap ini mencapai 5.400 DPT. Bayangkan. Banyak sekali ya Pak ya. TPS Jumat 9, bayangan saya ini berjubal supaya suasana ini nyaman untuk warga, jadi kami melakukan satu pengalihan kepadatan dengan cara melakukan ajang basar. Supaya mereka yang antri-antri ini tidak begitu padat, kemudian bisa ada pengalihan suasana, nyaman, ya dan tertib, bisa bergulir terus, acara pencoblosan dan ternyata memang bagus sekali. Bagus sekali. Antusiasi sama warga yang datang ke sini menunggu, giliran mereka dipanggil, makan dulu di sini, dan juga terlihat ya banyak sekali warga yang sudah berdatangan ke sini ya Pak Sudirman ya. Ya, ya. Baik, ini kalau kita lihat sendiri kan ada sekitar 51 stall ataupun mungkin booth lah ya, wisata kuliner yang ada di area tunggu di pegangsaan ini. Ini kalau kita lihat, ini pesertanya sendiri apakah ini dari warga sendiri ataupun mungkin dari mereka atau UMKM yang biasa berjualan di area sekitar sini, diperbantukan untuk kemudian datang ke sini untuk akhirnya menggerakkan roda ekonomi mereka juga atau seperti apa Pak Sudirman? Ya, ini mayoritas stand dari 51 stand Basar Lebih ini adalah mayoritas dari warga. Dari warga dan ditambah juga sedikit sekitar yang biasa beraktivitas di lingkungan warga ini, karena warga RW12 ini memang cukup banyak, terluas dan terbanyak di DKI. RT-nya 31 RT, jadi warganya banyak, jadi banyak pedagang di sini yang kita libatkan. Dan di sini stand ini, 51 stand ini memang konsepnya adalah bukan komersial bagi kita, bagi sekretariat kita membantu ya, membangun sistem UMKM mereka, usaha mereka supaya satu saat dia bisa. Baik, artinya tidak ada penghutang sama sekali bagi mereka yang ikut serta dalam bahasa ini ya? Tidak, tidak berarti. Kita subsidi, kita subsidi. Oke, baik. Artinya ini memang selain juga warga yang datang ke sini menunggu, menikmati kuliner, mereka juga ini untuk mereka yang memiliki usaha kuliner, mereka mendapatkan cuan juga gitu ya Pak? Dari kegiatan Pilkada Serentak 2024 yang kemudian diakomodir di TPS ini begitu. Baik, ini kalau kita lihat kan menjadi TPS terpanjang di Jakarta nih, disampaikan seperti itu Pak Sudirman. Persiapannya kayaknya nggak 1-2 hari nih? Atau beri minggu-minggu? Atau gimana? Itu sekitar 10 hari yang lalu sudah siap. 10 hari yang lalu untuk perangkat-perangkat tenda segala macam itu sudah siap. Baik, artinya ini persiapan sudah dilakukan sejak lama ya, tidak hanya 1-2 hari. Karena memang kalau dilihat dari tendanya sendiri cukup banyak begitu ya? Persiapannya betul-betul detail, detail semuanya, semuanya detail. Baik, tapi tanggapan Bapak sendiri sedikit mengenai antusiasmu warga yang datang ke sini seperti apa Pak? 100% semuanya. Karena mereka sudah memiliki image bahwa saya nyoblos tapi berkuliner. Baik. Ya bawa putranya, bawa putrinya sambil kuliner. Betul, betul. Jadi memang cukup pas ya. Betul, yang menggawangi ini kemudian merasa puas ya karena memang antusiasmu warga sangat tinggi. Baik, Bapak silakan muter-muter lagi memonitor kegiatan pilkade yang ada di wilayah Bapak. Dan untuk sementara saya akan kembalikan ke teman-teman di studio Reza dan juga Oca. Silakan. Baik, terima kasih Wiki atas laporannya melaporkan langsung dari TPS Kelapa Gading. TPS terpanjang di Jakarta. Betul, saya pengen jadi warganya Pak Sudirman begitu ya. Moto hidupnya adalah nyoblos sambil kuliner. Nyoblos tapi harus kuliner. Tapi jangan lupa olahraga setelah itu ya. Tadi seru sekali memang dikabarkan ini ada 5.400 DPT. Jadi untuk menghadirkan TPS yang nyaman dan juga menyenangkan bagi warga agar tidak terlalu lama mengantri gitu ya. Dibuatlah kedai-kedai UMKM. Dan salah satu yang buat saya salut adalah Pak Sudirman tadi yakin bahwa 100% suara akan dikerahkan di sana dan kita harapkan seluruh daerah.